Halo semuanya, jadi kalau kalian tahu gue adalah seorang Zen Creator which is berarti gue pakai laptop-laptopnya Asus dalam mengerjakan karya gue Nah, gue kemarin lagi bingung mau minta laptop Asus yang mana untuk menggantikan laptop gue yang sekarang Di antara berbagai macam pilihan yang keren-keren banget, gue pusing dan pas banget juga kemarin gue lagi nonton YouTube Droid Lime mereka tuh biasa nge-review-nge-review gadget yang baru-baru dan reviewnya menurut gue seru-seru banget jadi gue ngontak mereka, gue minta dibantuin untuk milih laptop apa yang paling mereka rekomendasikan dan mereka sudah ada di ruang tamu gue kita lihat mereka bawa laptop Asus yang mana Oke, udah ada Romy nih Gimana Rom, apa kabar Rom? Baik Ini kan gue minta lo rekomen ke gue kan laptop Asus apa yang paling keren menurut lo kan Terus lo bawa apa ini? Ini gue bawa, ini masih anget banget karena baru aja dirilis beberapa hari kemarin Oh gitu Ya ini namanya, simpelnya disebut ROG GL504 ROG GL 504 Oh GL SOA ya? Ya kalau di alay-alayin SOA jadinya Ya ini 504 Nah jadi kenapa gue bawain ini Jadi ini kan sebenernya gue gak tau sih udah dijual apa belum di pasaran Kok lo bisa dapet tapi? Seperti biasa, kita emang biasa dapet duluan Dari Asus? Dari Asus, kita dipinjemin gitu Nah terus cuma ini awalnya kita mau review Oh di tempat lo? Di tempat gue gitu, di Droidlime kita mau review tapi Karena lo orang penting Itu waduh Jadi, jadi gue utamain Makasih lo Droid, Droidlime ya Yoi Kayak jadi sedikit aja sih sebelum Eh lo ngomong jangan keras-keras Kenapa? Karena Di dalamnya ada intel Ada intel Oh oke, jadi kita gak boleh kenceng-kenceng ya, takut ketahuan Pertama, kan ini kita punya box Oke Cara unboxing tuh gimana? Pertama kita siapin gergaji dulu Waduh, udah kayak Demian ya Gak ada Oh kalau gak ada kita bikin ringkas, kita pakai tangan aja Oke Jadi untuk unboxing pertama adalah unbox Unbox Oh iya, sesuai namanya ya Sesuai Tapi ujung-ujungnya jadi gue yang unboxing ya Iya nih, oke Jadi gue buka nih ya Oke sip Wih, gokil Oke Ini bener-bener ya Gila tipis banget laptopnya ya Oh salah pak Oh bukan Ini pak Oh ini ya? Oh bukan ini ya? Oh iya 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 Nah, biasanya ini Jadi ROG itu kan gede Terus gue sih pribadi ngerasanya banyak yang berat gitu kan Sesuai dengan performanya ya Ini menurut lu gimana? Ini lebih ringan kah dari yang? Dua Gue make sure lagi ya Oke Ini lebih enteng dari anak gua Anak? Lu punya anak? Punya Oh gitu Lebih enteng dari anak gua Jadi ya dipegang satu tangan bisa lah Kebetulan kan lu juga kayaknya sekarang lagi fitness ya Iya 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 Tapi gak penting juga gue di self-fit begini Oke, mau pamer banget gue ya Oke Jadi kalau menurut gue sih ini mungkin sekitar dua silo sih Eh bener sih lo Ini lebih ringan dari anak tetangga gue sih Hmm? Udah pernah gilang juga? Oh enggak Unboxing itu boxnya juga dibahas Betul, karena ini penting juga buat dilihat Iya Apa itu? Oh kalau unboxing itu ya Jadi gak cuman barangnya doang Betul Justru barangnya biasanya belakangan Ini gila Cuman ASUS loh Satu-satunya laptop yang ngasih power bank Jadi menurut gue Bukan ya ini? Itu bukan Oh bukan Aki Itu chargernya Chargernya keren banget ya Chargernya juga ada logo matanya nih Oh iya Dientik sama gaming Nah ini Dapet kabel Jadi kan Buat nge-charge Kalau ini doang gak bisa Jadi kita harus pakai kabel Oh iya bener juga ya Ini sisanya tinggal buku-buku Tapi gak terlalu penting lah Oke Ini Tapi kok cuman segini doang? Emang cuman segini? Jadi cuman laptop dan Casan yang gitu? Sebenernya mungkin ya Mungkin kalau di seri-seri yang lain itu Suka ada bonus kayak Mouse Oh gitu Mungkin ada tas Atau mungkin ada t-shirt Atau mungkin ada jam tangan ada juga Cuman Oh ada juga? Ada juga Cuman Seriusly gue sendiri belum tau Karena kan ini bukan paket Sebenernya bukan paket retail Iya iya Dan ini baru banget dirilis Seperti yang gue bilang tadi Ini belum banyak yang pegang Dan gue dapet pinjeman duluan Dan gue sebenernya agak sedikit bandel Jadi gue belum review Tapi gue udah pinjemin Ke gue Wah makasih lo Romy dari Droid Lime tuh Temen gue yang collab sama gue Gapernah Ria Ricis dateng kesini Malah ngabisin makanan Ya kalau gue memang Gimana ya Sebagai salah satu penggemar Wih deh Gila Udah mulai peres nih Oke kita langsung balik Kita ngapain nih? Oke sekarang Kita bakal langsung fokus ke Laptopnya Dan Oke kita syncriin dulu Oke Oke dan Ini dia laptopnya 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 Oke Oke dan Oke Seperti yang barusan kita lihat Jadi keunggulan dari si Eroge ini yang paling gua rasain sih sebenernya layar sih ya Iya layarnya tadi ya Layarnya, karena sebelumnya itu gua pakai ada tipenya, sampai sekarang sih gua pakai itu Zephyrus M Itu bentuknya mirip kayak gini, tapi bezelnya itu tebel Makanya setelah beberapa, mungkin gua baru beli sebulan lah Gitu gua beli sebulan dan keluar ini agak-agak gimana gitu Ngelihat layarnya tuh kayaknya enak banget Tapi itulah ASUS ya, maksudnya Ya lu juga gak mungkin nunggu yang tahun depan-tahun depan Karena mereka selalu bikin inovasi baru kan Yang ini termasuk salah satunya bezelnya tadi ya Bezel tadi, terus sama ini juga yang gua coba itu yang enak adalah layarnya itu smooth banget Karena kan refresh rate nya itu 144Hz, jadi kita nyalain aja ya Oke tadi kan kita udah ngomongin layar, terus sekarang Udah ada Viva 18 loh Iya, ini game boleh langsungan gua Oke oke oke, terus ini Oh ini layarnya kan Nah selain layar, ini juga desainnya nih Kalau menurut lu gimana? Ini keren banget sih Laki banget tapi, maksudnya kayak gaming cowok banget gitu Karena dia ada kamo-kamonya gini gak ya Dan kalau yang gua punya itu yang Zephyrus M itu putih, eh sorry hitam polos Hitam doang Nah ini pas gua liat, loh ternyata ada karbon campur kamonya disini Dan seperti biasa ini keyboardnya ada backlit Jadi bisa nyala Jadi nyalanya itu bisa ganti-ganti warna itu Ada macam-macam, bisa efek rainbow juga Bisa efek lampu disco Wih gokil Berarti gak harus ke ini ya, harus ke kota ya Langsung gini aja Iya cukup disini, hai depan laptop Gila nih ROG nih, laptop anak gal Nah terus sama Nih yang satu lagi yang baru Nih ada lampu disini Oh iya ada lampunya Iya 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 Oke terus-terus jadi ini keren lah Maksud gua Ada kalau menurut gua ini ada nuansa futuristiknya Ada nuansa cowoknya juga Dan bezelnya juga keren Disini juga ada logo ROG lagi ya Jadi dari keseluruhan secara desain sih Gua happy banget Suka banget Oke jadi ini udah paling komplit Fiturnya paling oke Desainnya gua suka Menurut gua lo merekomendasikan laptop yang keren banget nih Cuma pertanyaan gua cuma satu nih Performancenya gimana? Kalo ngomongin performance Dengan spek yang udah kita sebutin tadi Ini pake Intel Core i7 Generasi ke-8 8750H Terus Lo siap-siap kaget ya Kenapa tuh? Karena RAMnya itu 32GB RAMnya 32? Kurang-kurang Kurang-kurang Oh kurang Dikit lagi Dikit lagi RAMnya 32GB Yang bener loh Bener Serius lo Serius serius Terus ada juga Apa namanya GPU nya itu GTX 1070 1070 8GB Oke Gua sih tertarik banget Gua tertarik banget sama laptop ini nih Cuman Terus gimana? Apa kita tes dulu atau gimana nih? Boleh Gua setuju Kita langsung tes Kita coba main Game Siap Ayo let's go Main game yang gua paling jago Main apa? Main Pilih Lo main bola atau fighting? Main bola apa fighting? HIPA atau Tekken? Gua Gua nih gua Cuman disini aja gua kasih tau ya Gua Dulu suka Tauran Oh Iya biasanya gua jadi Sandra Peran Perannya Penting banget Buat dituker Udah gua Gua mau game fighting Oke Karena fighting itu kan Pasti kan ya Responnya segala macemnya Visualnya Oke Fighting gua Bakal siapin game Tekken Yes Let's go Tapi Karena gua Ngerasa terlalu Jago Jadi Jangan lawan gua Oh gitu Oh lu ngerasa lu terlalu jago Iya iya Oke gini Lo bawa siapapun dari Droid Lime buat ngelawan gue Oke Tapi Kalo gua menang Laptopnya tinggal disini Kalo gua kalah Laptopnya lu bawa pulang Gimana? Boleh Oke Mana Anak Droid Lime yang mau ngelawan gua Kita panggil Oke Masuk Rom Rom ini serius nih Ini Dari Droid Lime Hahaha Serius loh Masa boong sih Ya ampun Namanya siapa? Elika 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 Oke Elika Baiklah Karena pertaruhannya lumayan Lumayan berat nih ya Jadi Gimana ya Aduh aku ngeliat kamu aja Tapi Kak Radit siap ga nih lawan aku? Ya Aduh Ya udahlah Oke kita main lah ya Cuman gini Aku kasih tau aku ini jago banget Aku juga jago banget Aku lebih jago Aku kayak Seratusnya kamu Jadi satu masih jagoan aku Berarti aku gak boleh ngefur lah ya Iya kamu harus sepenuh tenaga Aku gini deh Biar kamu ada kesempatan tenang Aku main satu tangan doang Oh Aku main cuman pake satu tangan Taruhannya lumayan loh Ya gapapa 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 Nah mau pake apa? Oke Eh Eh kok back Dah Eh kok itu Hahaha Oke udah kamu bisa milih Bisa Gini deh ya Aku milihnya ngasal deh Oke Random nih Wah Nah tuh Tuh Oke ini aku Ini aku random loh Oh iya Oh iya 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 ada random ya Iya 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 Aku juga random ya Tanda tanya itu random ya Iya 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 Oke Oke Ini juga random Satu tangan nih Yah elah Droid Lime Nih ngasih gua lawan yang jagoan dikit Kayak Oh udah Oh dari kamu berarti Iya dari aku Oke Oke Ayolah Satu tangan ya Satu tangan nih Gimana nih Eh belum mulai Ini kayak kebalik gitu ya Oh iya Cewe cowok Cewek Serem banget lah gitu Genderwo atau apaan sih Genderwo Oke Sabar Sabar bu Iya belum Belum Oke Oke Mari Tiga Dua 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 Satu Satu Eh 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 kok Gak bisa Wah Liat gak tuh Nggak Dikit lagi loh darahnya loh Tadi tuh Karena kamera ketendang Jadi harus Dan aku harus perbaikin Oke Diterima Oke ini serius nih Serius loh Serius loh Bentar iya jangan jago jago Nggak jago amat Bentar iya katanya disuruh all up mantep mantep tapi jarangnya kurangnya dikit doang kok dikit doang? the meal eroge kalah itu itu sih cepet loh oke gimana? lawan joki gue aja tak alah kan iya deh sesuai pembicaraan kita jadi laptop ini jangan sangat terpaksa iya ambil dah ambil sorry banget ya sticknya juga diambil iya iya ambil udah bye 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 kalo asus ada eroge gel 504 gak minta 10 ya iya 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 di